Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan 11 di belajar pemrograman PHP sebelum kita melanjutkan ke user-defined function untuk lebih baiknya kita akan mengingat kembali bagaimana HTML kemudian CSS kemudian PHP jadi tiga coding ini ada dalam satu file jadi hari ini topiknya adalah PHP di dalam HTML baik langsung saja kita membuat coding ingat struktur dasar dari pemrograman web itu adalah yang paling utama itu adalah HTML jadi paling atas adalah HTML kita harus menggunakan text HTML disini saya menggunakan blog type HTML kemudian saya buka-buka dengan tag HTML pembuka kemudian di dalam ada title contohnya disini misalnya kita kasih nama title nya contoh PHP di dalam HTML dan CSI kita simpan dulu karena nanti di dalamnya ada coding PHP maka disini ekstensinya bukan HTML tapi tetap PHP ya karena biar PHP nya itu jalan kalau HTML mau disimpan dimana saja dia jalan karena dia tidak memerlukan webservice ya jadi ini alasannya karena nanti ada coding PHP makanya ini akan kita simpan dengan extension PHP bukan HTML jadi jenisnya nih PHP eh baik ini kita simpan kita bikin baru aja nanti new top bikin folder baru namanya PHP tml yang kita buka disini nah kita simpan misalnya PHP HTML1 ya jadi namanya file-nya ini PHP HTML1.php.php.php-nya tidak perlu kita tulis karena di notepad plus-plus sudah ada jenisnya PHP yang kita simpan sekarang saya akan membuat sebuah variable dengan menggunakan PHP jadi saya ada di dalam body saya langsung buka tag pembuka PHP kemudian saya tutup dengan tag pembuka PHP saya bikin variabel namanya misalnya variabel saya isi datang saya isi datang misalnya WSB ya jadi ini ada ini cara menuliskan PHP di dalam HTML tinggal nulis teks PHP nya langsung masukkan saja script PHP jadi tinggal nanti saja kemudian saya ingin menampilkan variabel ini variabel yang ada di dalam PHP ini di dalam HTML misalnya saya menggunakan paragraph nampil saya tutup sp ada HP nya HP kemudian ditutup dengan tag PHP nah seperti itu tinggal untuk menampilkan eko nah ini ya jadi pengen menampilkan isi dari variabel ini harus ada titik koma ingat kalau di php di akhir ya jadi ini text php di dalam nama tml ingin ditampilkan kita simpan dan kita coba pakai localhost nama kodenya php php kemudian nama file nya php html1.php nah coba teman-teman perhatikan kita disini ada variabel tool php dollar dikasih nah isi string body nah kemudian ditampilkan ada di dalam teks paragraf ditampilkan eko dollar a seperti itu ya oke baik nah sekarang kalau kita menggunakan karena php-nya ini ada dalam teks sebuah teks html maka kita bisa juga memberikan efek atau tulisan atau font size background color itu menggunakan CSS untuk CSS teman-teman masih ingat bagaimana membuat CSS jadi yang pertama kita harus bikin teks buat CMS teks pembukanya dia ada di dalam head kemudian di bawah title kita buka dengan style kemudian ditutup dengan slash style nah karena teks html yang mau kita kita berikan CSS adalah baik maka selektornya seringat di CSS itu ada tiga parameter selektor properti sama value Oke kita tulis selektornya dulu p dan kita enter enter kemudian kita pembukanya kurung kurawal bukan kemudian kurung kurawal tutup nah misalnya kita akan memberi warna pada teks ini masih mau ditampilkan berarti value-nya ah propertinya berarti color instalasi warna merah berarti value-nya right itu dan memberikan background berarti kita berikan background propertinya background color kemudian kita kasih value-nya misalnya kita kemudian kita berikan jenis huruf berarti kita pakai font-nya misalnya kaliuri kemudian ukuran hurufnya berarti kita pake font-nya 30-nya pakai pixel ya oke seperti itu kemudian kita simpan kemudian kita refresh nah ini sudah berfungsi CSS yang kita sebutkan disini kemudian dia bisa memberikan efek pada variabel yang ada di dalam PHP yang ditampilkan di dalam HTML selanjutnya kita mau menggunakan struktur kendali pengulangan form kemudian kita implementasikan di dalam HTML masih tetap di codingnya ini ini saya hapus sementara teman-teman masih nggak untuk membuat pengulangan for kita tinggal tulis for gunung buka kemudian kita kasih nilai awalnya misalnya 0 di koma kemudian terminasinya atau syaratnya satu kecil dari 5 kemudian berarti koma kemudian penambahannya atau pengurangannya kita pakai penambahan berarti ini krimannya kita tulis dollar a plus-plus dollar a plus-plus bisa juga ditulis a dollar a sama dengan dollar a plus satu gitu ya bagian untuk bloknya tinggal kurung kurawal buka kemudian kurung kurawal untuk seperti itu nah di sini karena pengulangannya itu ada di dalam PHP kalau HTML itu tidak bisa looping nyatanya ini kita pindahkan sini nah ini kita pindahkan sini ya itu alasannya karena HTML tidak bisa looping Nah setelah kita pindahkan ini tag HTML yang tidak perlu nih karena di sini sudah ada tag HTML berani kita hapus ini nah ini juga tidak perlu kita hapus ya nah titik komanya ini kita hapus kita pindahkan nanti di posisinya nah ekonya juga tidak di sini letaknya nah oke jadi sekarang ini HTML ada di dalam PHP ya jadi tag P ini kanteng HTML ada di dalam HP makanya disini ekonya kita tulis di sini aku ntar kotik ini tag HTML kemudian ini variabelnya ini ditutupnya seperti itu kan kalau kita menuliskan HTML di dalam PHP cukup echo ini ditulis tag pembukanya dan teks penutupnya kemudian karena ini scriptnya PHP maka belakangnya dikasih tanda titik koma ini adalah paragraf jadi kalau paragraf itu modelnya itu adalah tidak perlu enter dia sudah turun ke bawah ya jadi kita simpan aja ini kemudian kita refresh nah hasilnya seperti ini jadi ada pengulangan angka mulai dari n0 sampai 4 karena dia berhenti kalau lebih kecil dari dia diulang selama lebih kecil dari 5 seperti itu ya ini udah dijelaskan pada saat kita belajar struktur kendali di PHP kenapa dia langsung bisa turun ke bawah karena kita pakai paragraf di sini ya karena kita pakai paragraf jadi nggak usah pakai PR dia akan turun ubah sekarang Bagaimana kalau kita ganti dengan tag HTML yang lain misalnya ini pakai div full yang saya pakai div saya slash div kemudian selectornya harus kita sesuaikan misalnya dengan div kemudian kita simpan kemudian kita refresh kalau kita ganti teks HTML dengan div di sini maka tidak ada jaraknya yang jadi antara yang pertama kali muncul dengan bilangan berikutnya tidak ada jaraknya jadi ini karena kita ganti dengan div kalau paragraf tadi ada jaraknya nah sekarang sekarang misalnya text nya kita ganti misalnya div kita ganti menjadi A berarti otomatis ini terus dengan Slash A kemudian selector nya dengan Slash A kita simpan kita refresh nah hasilnya dia dia tidak turun karena Slash A ini tidak ada stylenya dia tidak akan turun ke bawah sendiri makanya di sini bisa kita kita tambahkan dengan echo dr ke br kita simpan kemudian kita refresh nah baru ada bisa turun ke bawah Oke demikian mungkin cukup untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan ke pertemuan belajar pembeaman PHP pada video tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh